Oke Oh dapet yang A ya Ini Izuki Midoriya yang pake Ini yang pake kostum Nah ini dia I'm ready Terima kasih sudah menonton Oke cuy kembali lagi di channel POS Gaming Channel Freeplay dan aja menampung hanya untuk keampasan Oke sekarang Di video kali ini aku bakal mainin Apokaliptik Apokaliptik Rise of Heroes Jadi ini game Boku no Hero yang terakhir aku mainin Yang masih kayaknya itu masih Beta ya masih beta Dan ini sekarang udah rilis full Ini udah nyampe server 28 Karena ternyata ganti nama Karena yang kemarin namanya itu Summoner War Summoner War Call of Heroes Nah sekarang jadi Apokaliptik Rise of Heroes Kalau kalian mau download Di playstore Tapi kalau kalian kesulitan nyarinya Kalian tinggal klik aja link yang udah aku taruh di deskripsi Oke kita coba Di server baru ya Kita lihat ada gift kodenya atau enggak Dan ini kayaknya kalau untuk gameplaynya Mungkin bug-bugnya udah hilang ya Tapi kalau untuk yang lainnya Sepertinya masih sama sih ya Oke ini udah lebih Udah lebih smooth dari pas beta nya ya Udah lebih smooth dari pas beta nya Ya kalau kalian suka Tema game-game turnbase yang temanya Boku no Hero ya harusnya kalian suka sih yang ini Apalagi yang ringan ya Kalau yang bandai kan biasanya yang berat-berat Tapi emang keren grafiknya ya Nah ini grafiknya Ya lumayan lah ya Walaupun agak kaku-kaku dikit gitu Tapi udah lumayan sih ya Untuk scene-scene nya kayak bandai Nah terus disini pakenya potongan anime nya ya Pakai potongan anime nya dan masih belum ada lagunya Masih sama kayak pas beta nya ya Aku kira disini dia udah ngasih back sound atau semacamnya gitu Tapi disini masih belum dikasih Untuk gift kodenya ada enggak ya Kita coba deh Gift kode apokaliptic rise of hero Enggak tau ada atau enggak Apokaliptic rise of hero gift kode Ada kok ada ada ya Oke kita coba tutorial Nah masih sama ya Masih sama Cuman kayaknya mungkin nanti Bug-bug visualnya gitu Udah enggak ada kayak waktu mas beta kemarin Tapi ini udah nyampe 28 Harusnya udah rilis sekitar berapa hari ya Kalau udah nyampe Mungkin udah semingguan ya Mungkin udah seminggu sih Biasanya game-game kayak gini tuh Satu hari 4 server gitu kan ya Biasanya Kadang-kadang kalau yang game yang beneran ya Satu hari biasanya satu server Paling enggak ya seminggu 3 server Itu game-game yang beneran ya Tapi kalau yang game-game yang cuman nge-push server doang tuh Satu hari bisa 4 server Oke Kita dapet si Siapa namanya Todorogi ya Kok Todorogi ya kan Todorogi Bakugo Kok Todorogi anjir dapet Bakugo Ini masih belum bisa Harus unlock Oh Harus nyampe stage 1 Chapter 1 yang stage ketiga ya Untuk unlock 2x speednya Nah kan Efek skillnya udah agak mendingan ya Animasi ultimate-nya juga Udah agak mendingan Daripada Pas beta kemarin Grafiknya pun agak mendingan sih aku rasa Blizz Ultra Oke Di back ini Hero Shard Oh kita dapet si MT Lady Shard Ini masih sama ya Kalau untuk dapetnya itu Oh bug visualnya tadi masih ya Masih ada dikit-dikit Aku kira udah fix semua gitu Kok dia udah release Ini Oh bisa kita pindah-pindah Nih Ada yang dapet apa nih Recruen Sementos Ah Sementos jelek Sementos itu Yang itu gak sih Sementos yang Pake baju Astronaut itu bukan sih Sementos Hore IG Kenapa dari tadi ini terus nih Eijiro Kirishima Dapet Kirishima Aku gak tau untuk tier listnya ya Untuk tier list ini Banyak atau enggak gitu Wuh MT Lady Mountain Lady Oke Udah lebih smooth ya Kelihatan banget sih Pas pertama kali masih beta Itu masih gak enak banget Sekarang udah agak-agak enak Untuk grafiknya ya Oke Udah Ini kapan selesai ininya deh Hero Recruit Oke ini untuk Gacanyo Gacanya masih sama juga Disini kita dapet Yang pertama tuh siapa ya Aku lupa Oh iya Kita dapet si Uraraka ya Oke Udah Terus untuk line up Uraraka malah dia Hero ini sendiri ya Yang udah ungu anjir Padahal ada yang lebih bagus Tapi gak ungu dong Warnanya dong Oke Udah Masih force click Masih force click ya Sepertinya masih force click deh Oke kita skip aja Langsung kita fight Nah habis ini kita bisa nyoba ini Kalau gak salah Gift kodenya ada 4 ya Gift kodenya Oh enggak Lebih dari 4 Lebih dari 4 Tapi sini kita coba Yang masih aktif Atau enggak ya Ini Aku cepetin Oke ini aku udah kelar ya Untuk Apa namanya Untuk tutorialnya udah kelar Terus ini Aku udah nyampe Di lobbynya Ini top up pertama Kalian bakal dapet Todorogi ya Kalau top up pertama 15.000 doang Oke kita coba ke lobby Di mailnya Kita dapet Oh kita dapet gacaan coy Dapet 10 tiket Ini Kita bisa claim Bisa 1 kali draw ya Kita draw aja deh Kali aja kita dapet ini Tapi mustahil Oke Ini udah versi globalnya Jadi ya Pasti rame ya Oke Terus Untuk Gift kodenya Nah disini coy Kita coba Gift kode yang pertama Weekly gift Harusnya ini masih Weekly ya Masih weekly Masih Minggu ini Aduh Nggak bisa coy 0218 Ini udah Udah tanggal Oh ini udah ganti Minggu ya Udah ganti Minggu Cok Udah ganti Minggu Kayaknya udah Nggak bisa Kalau yang ini HP 23fd Kode udah expired Udah expired Semuanya Ini weekly gift 0211 Kayaknya Sama ya Ini udah Nggak bisa Tapi kita coba Aja dulu Udah Udah Kepake Udah Use Fun to Play Oke Fun to Play Oke udah ke Milebox Masih bisa ya Terus MHA Gear 1 MHA Gear 2 MHA Gear 1 Dulu Oke Udah ke Ini MHA Gear 2 Oke Udah ke Pak Tapi harusnya bisa sih Itu Dan Terus MHA Escoh Apa ini Nggak tau maksudnya MHA Escoh Oke Nggak tau Itu udah masuk Atau belum Udah ke Use Kayaknya aku Gara-gara Nyepam ya Terus Ada VIP 666 Sama VIP 777 VIP 666 Hah Kok Has been used The code has been used Ini Kayaknya Bug visual Ini Oke Sama Yang Terakhir VIP 777 Oke Ini Diklaim Dari tadi Nggak bisa Cuman Gini Terus Oke Kita Coba Lihat Aja Ini Berarti MHA Pack 1 Masih bisa Dapatnya Banyak Dapat Ininya Sekitar 9 Doang Tapi Untuk Tiketnya Ini MHA Pack 1 Bisa Rocky Pack Gear Pack Gear Pack Terus Ada Fun to Play Sama Newbie Pack Oke Semuanya Udah Aku Claim Sekarang Kita Coba Kerecruit Kita Punya 19 Kalau Kita Beli Satu Lagi Bisa Nggak Aduh Nggak Bisa Kesop Nya Mungkin Belum Kebuka Kayaknya Belum Kebuka Oke Kita Langsung Rekrut Aja Kita Langsung Rekrut 10 Kali Nice Dapat Satu Yang Kuning Oke Kita Dapat Ini B Invalid You Have Enter Hit In Error Ini Masih ada Bug Visual Kalau Kalian Pak Spam Click Kayak Gitu Oke Oh Dapat Yang A Ini Izugi Midoriya Yang Pake Ini Yang Pake Kostum Nah Ini Dia I'm Ready Dapat Kirishima Aku Nggak Tahu Si Kirishima Bagus Atau Nggak Nggak Nih Kalau Sob Harus 112 Oke Kita Dapat Kirishima Kurang Satu Lagi Sebenernya Mungkin Nanti Mana Kirishima Nah Langsung Kita Train Kita Naikin Habis Ini Aku Liatin Kirishima Kayak Gimana Oke Udah Habis Cok Udah Habis Kita Langsung Lihat Kirishima Kalau Divike Kita Tambahin Kirishima Sama Satu Lagi Ini Oh Nggak Masih Bisa Udah Nggak Bisa Kirishima Kita Taruh Depan Biasanya Kirishima Teng Kalau Di MHA Di Game Biasanya Dia Teng Karena Dia Keras Cok Kelar Nggak Tau Untuk Animasi Ultimate Ini Nggak Ada Cuman Efek Skill Animasi Ultimate Simple Nggak Sampai Nah Ini Ultimate Animasinya Gitu Doang Kirishima Pasti Tank Coy Demeknya Kecil Masih Awal Masih Level Berapa Jadi Jadi Itu Untuk Gift Kodanya Nanti Aku Taruh Di Bawah Kalian Tinggal Cek Yang Masih Bisa Mana Yang Nggak Mana Tapi Harusnya Nanti Aku Masukin Yang Masih Bisa Doang Oke Aku Cukupin Video Sampai Sini Kalau Kalian Suka Dengan Videonya Klik Like Share Kalau Bisa 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 Bisa